Ya, pemirsa kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kali ini terjadi di Desa Muntialo, Kejabatan Betara, pada Kabisia. Sekitar 0,5 hektare lahan gabut yang terbakar berluas. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BBBD Tanjung Barat, Sul Fikri. Beginilah video abatir petugas kabuka BBBD tim reaksi cepat bersahabat TNI Polri Jabi yang berjubaku melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Muntialo. Kejabatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kabisia. Beruntungnya lokasi kebakaran mudah dijangkau sehingga tidak penyulitkan petugas kabukan melakukan proses pemadaman. 0,5 hektare lahan sawit dapat dilakukan pendinginan oleh Satgas Gabungan. Dalam kesempatan ini, Kepala BBBD Tanjung Jambung Barat, Sul Fikri, membenarkan saat ini api sudah berhasil dikedalikan dan dipadamkan oleh petugas kabukan. Dan dari data terakhir ini, total luasan lahan yang terbakar mencapai 0,5 hektare lahan sawit terbakar. Selain itu, dua hari berturut juga terjadi kebakaran lahan di kejabatan yang sabah, yakni pada Rabu siang, 1,5 hektare lahan gambut turut terbakar. Ya, mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam minggu ini telah terjadi dua kali kejadian kebakaran lahan dan hutan. Satu kejadian yang terjadi di desa Pematang Mud yang hampir 1,5 hektare, kemudian untuk di desa Muntialu itu kurang lebih 5 hektare, 0,5 hektare. Jadi, ini kita dalam memasuki musim kemarau ini memang kita menyiapkan personil dan peralatan untuk persiapan pusku karutlah di desa Muntialu. Mungkin setelah itu, pokoknya dalam berapa minggu ini ada berturut-turut, cuma sedikit juga lahan tebakar lahan. Ya, untuk sementara kita kejadiannya 2A desa tersebut, yaitu desa Pematang Mud dan desa Muntialu. Tapi pada intinya personil kita selalu stand by siap siagal Anda ketika ada kejadian? Untuk BBBD sendiri, sudah mengirimkan personil, khususnya mendekati sebagai posku acu, itu sudah kita SPT-kan sebanyak 6 orang untuk berjaga stand by di wilayah Kecamatan Betara. Ya, stand by mereka di kantor Kecamatan. Mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan posku lapangan yang akan kita tempatkan nanti di desa Muntialu, khususnya di pusat Alistari seperti tahun-tahun yang lalu. Meski telah padam, saat ini petugas masih tetap stand by, tidak jauh dari lokasi kejadian. Hal ini agar tim dapat bergerak cepat jika kebakaran terjadi.